Halo teman-teman, selamat datang kembali ke Trash Talk Balik dengan Gargi Padilla, kita kembali lagi ke Trash Talk Dan hari ini, wah gila nih, lagi di mobil loh nih interviewnya sekalian Di mobil bersama salah satu bintang muda di IBL Dari Bima Pekasnya Jogja, itu Samuel Devin Devin, apa kabar nih? Baik, Kak, Baik, Kak Roky Akhirnya kesampean juga nih bisa interview Devin Devin nih, gue mau ngomong sesuatu dulu nih Devin calon Rookie of the Year di IBL Wah, kedengerannya gimana tuh? Amin, amin aja Amin ya Jadi Devin, gila sih, gue pertama mau kasih selamat dulu ya Selamat masuk ke IBL Playoff Dan juga selamat untuk sebuah season luar biasa Gue aja sampe, ini siapa ini anak ya? Jago banget Samuel Devin ini Jadi, season pertama di IBL Apakah di atas ekspektasi kamu ini? Wah, ini sih di atas ekspektasi dari aku sih Karena kan pelatih lebih percaya sama aku Kaget juga ya, dapat menit banyak ya? Kaget juga, Kak Pertama juga, Kak, sering gak main soalnya Tau-tau disuruh main banyak Gak apa lah, rejeki berarti Nah, ini kan kamu average-nya 9,8 poin per game di season pertama kamu Lalu, karir high Ini timnya gak main-main loh 25 poin lawan Satria Muda Pertamina Ini rahasianya apa sih, Def? Di tahun pertama bisa pede gini Aku inget-inget selalu sih yang pengen dibilang sama pelatih ke aku Jadi, tiap main ya harus pede aja lagu yang terbaik Do your job Pelatihnya sering bilang kalau Hasel, kempit itu Selalu aku inget aja sih Buat modal lagu, main, lawan siapapun Itu gak mungkin takut jadinya Oh, jadi itu ya rahasianya Coach David Singleton Ntar kita akan bahas Coach David Singleton juga Tapi pertama kita harus bahas tentang tembakan 24 detik Melawan Prawira Bandung Itu mungkin adalah tembakan Paling penting Untuk Bima Perkasa Jogja Agar bisa tetap hidup Untuk masuk ke IBL Playoff kemarin ini Bisa ceritakan tentang play tersebut? Itu sebenarnya juga Risikan juga sih, Kak Itu waktu itu kan skornya unggul 3 poin ya Terus habis itu kan Posisi kita di-press tuh Mau dikejarkan mereka Sama mereka Terus waktu Waktu itu bola ada di tim kita Terus habis itu Kan si Mas Ali ngetah itu Habis itu bola di aku Masih 12 detik Kalau aku tembak kan Otomatis mereka bisa nyerang lagi kan Masih ada kesempatan buat nyerang Nah itu tuh aku bingung Sedangkan pelatih instruksinya Kalau udah ada apa-apa Itu harus ditebak Yaudah, jadi akhirnya Pede aja buat nembak Karena Gak masuk pun pelatih juga gak mungkin Mungkin marah gitu sama aku Emang udah dari awal instruksinya Kalau open shot Tembak aja udah pede gitu Semua pemain juga Bilang kalau open shot tembak aja Jadinya aku pede kayak gitu lah, Kak Oke, jadi emang dapat kepercayaan juga Dari teman-teman Pas bolanya masuk itu Dalam hati gimana tuh? Wah kayak Lucky shot lah, Kak Lucky shot itu Wah, humble banget Lucky shot Wah nih anak temboknya Pasti banget sih Lucky shot itu kan Tapi gue penasaran, Dev Itu kan pertandingan itu Mainnya jam 9 pagi ya Apa sih rasanya Tanding basiknya jam 9 pagi? Wah itu pelatih juga udah Kasih warning sih Wake up pagi-pagi Kita kan sebelum game Ada kayak Pre-game rutin gitu Kayak jalan-jalan di Jalan-jalan di Resort itu sebelum main Pasti 2 jam sebelum itu Pasti ada jalan-jalan dulu Jalan-jalan ini ngapain tuh biasanya? Ya muter-muter doang Biar panas aja mungkin Pelatihnya senengnya jalan-jalan soalnya Biar kepanasan apa Pemanasan? Sekalian pemanasan Lucu juga Game rutin itu, Kak Game rutin Kostif-kostif yang buat Emangnya Kalau pelatih-pelatih asing Pasti punya sesuatu Kepercayaan aja tuh ya Terus dia gak mengganti Biasanya sih Harus kayak gitu terus Tapi actually Bekerja lah Karena kan kalian memang Bisa masuk ke IBL Playoff juga Dan Ada satu momen kemarin tuh Kostif lagi lawan Pasifik ya Seinget gue Ada kayak lu Mungkin sedikit frustasi mainnya Atau gimana Terus tiba-tiba ada Mas Toib Kayaknya Ngasih sedikit Masukan-masukan Kayak ketangkep kamera juga Itu Kira-kira Mas Toib saat itu Ngomongin apa ya Dan Lu bisa bermain dengan Pemain veteran seperti Mas Toib juga Gimana tuh menurut lu? Harus kebanggaan sih Bisa main sama Seorang legend yang udah Lima kali lebih mungkin Dia juara IBL Waktu itu game Kalian lawan Prawira Sebelum aku nembak Oh Prawira ya Oh iya Oh sorry ya Lawan Prawira Itu dia mengatakan apa Waktu itu aku ngelakuin Waktu itu aku ngelakuin Turnover Di bawah satu menit Kalau gak salah Terus aku kayak nunduk itu Terus Mas Toibnya bilang Come on Game-nya belum selesai Masih harus tetap fokus Dan akhirnya Oh yaudah sih Ngapain aku harus nyesel Kalau udah Turnover yaudah Defend balik Defend yang bener Yaudah akhirnya Dapet open shot itu Setelah itu Nah itu Ngomongin open shot lagi Nah open shot itu kan Pasti adalah salah satu Momen terbaik lu lah Selama di IBL season ini Orang semua ngomongin Setelah itu juga Gila lah Pasti DM lu penuh lah Gue yakin banget Tentang sosial tembahan itu Tapi Gue mau nanya deh Apakah itu momen favorit lu Favorit lu def Waktu di bubble Atau ada momen favorit lain Iya sih Kalau momen favorit Itu sih Maktulan Prabhira sih Itu hidup langsung berubah ya Kayaknya Mungkin langsung nama Followers naik semua tuh Temen banyak tiba-tiba Yang udah lama gak ngobrol Tiba-tiba ngajakin ngobrol Big shot catanya mereka Oh iya Itu memang big shot banget sih Emang itu Menurut gue sih adalah Tembakan yang bener Menentukan Itu sih Nasibnya BPJ Dan Mau ngomongin nasib BPJ Nasib BPJ ini Ditentuin sampai game terakhir ya Sampai lu lawan Pasifik Iya Game terakhir Pasifik Gue mau nanya nih Kalian Pas lagi nonton Bali Kalian nonton gak Waktu Bali main Sama waktu Lurv main Nonton 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 semua Nonton semua tuh Nonton semua kak Pada tegang semua tuh gimana tuh Ceritain dong Wah itu Aku sampai gak berani lihat kak Gini-gini Aku lagi lagi itu Yang terakhir aku tinggal mandi ya Itu yang mana tembali Yang bali sih gamenya seru banget sih Itu yang Nyalametin tipnya Si Lauren kan Itu Tipnya si Lauren Itu gamenya seru banget sih Itu gamenya seru banget Apalagi Kalian Bawang pertama Lawan Pasifik Ketat dulu ya Iya Ketat dulu Itu langsung Waduh Marah-marah itu berantinya Di locker Marah-marah-marah Kira-kira pesan apa Yang disampaikan sama David Singleton Pas lagi halftime itu Wake up gitu Dia selalu bilang Wake up, wake up, wake up gitu Ajar dari awal Dia mintanya Quater 1, quater 2 itu gak boleh lengah Walaupun udah anggul 10 poin Ya harus tetap Diajar terus Sampai Sebisa mungkin gitu Dia bilangnya gitu Nah Kira-kira Kalau menurut David sendiri Di babak kedua itu Apa perbedaannya Permainannya BPJ Daripada bapak pertama Bisa sampai ketat itu Kayak lebih Anak-kenanya Kayak lebih Semangat gitu lah Di babak kedua Masa udah Sejauh ini Masa mau Kepleset lagi gitu loh Kan sering Kepleset-kepleset gitu Kalau main BPJ Oke Iya sih Bahaya-bahaya sih Kalau kepleset-kepleset gitu ya Sayang banget Nah Kayak kita ngomongin tentang Teammatenya Devin Backcourt teammate Yaitu Adit Wah Azaren Peritian Yang menurut gue Main seperti MVP Gila sih Kaget banget Dengan seasonnya Adit juga Nah MVP season Iya Sayangnya tapi Dia harus cedera bahu ya Baunya kayak Dislokasi Nah tapi Gue mau ngomongin ke Devin sendiri Sosoknya Adit Untuk Devin tuh Seperti apa Dia leader yang baik Dia kayak Selalu ngasih support Sama temen-temennya Saat temen-temennya Terus Ngasih semangat Terus ngasih Masukan-masukan Yang Ya kasih itu kayak Berguna banget Di lapangan buat aku Pengalaman-pengalamannya Dia kan udah Lumayan lama Lumayan di idea Nah Kondisi Prawira Ataupun juga Waktu kalian tau Adit itu cedera tuh Kalian bayangin sih Sebenernya cedera ya Kalian juga Sempet ya Restu juga cedera juga Itu pas kamu tau Tentang Adit cedera gitu kan Pak Al tuh masih Ada beberapa game Masih ada beberapa game Penentuan ya Apakah ada Kata-kata motivasi Mungkin dari Adit Untuk timnya Untuk timnya Kayak Ya kalian harus lakukan Yang terbaik gitu Selagi kalian masih bisa main Ngapain harus Gak kasih yang terbaik gitu Intinya kasih yang terbaik Dari Mas Adit Bilangnya selalu gitu Oh oke Nah Suksesnya Devin pun juga Apalagi Kan kemarin Last game Oh iya Last game Apalagi kemarin Kan last game gitu ya Masih abisin Abisin gitu Harus langsung gasen Pokoknya Nah Suksesnya Devin ini kan Gak jauh juga Dari sentuhannya Coach Devin Singleton ya Apa sih yang membuat Devin tuh Nyaman di sistemnya Coach Devin Kedengeran gak Dev Wah Oke Suara agak putus-putus nih Signalnya Live On location nih Soalnya sama Devin Jadi kira-kira Apa Dev Yang membuat Devin Nyaman di sistemnya Coach Devin Singleton Apa ya Kayak Dia ngasih kebebasan buat pemainnya Yang Pemain yang saya Aku nih Sukanya nge-drive itu Gak dibatasi nama dia Jadinya Kalau emang kebiasaanmu udah nge-trem-trem-trem-trem Itu Dia lakuin Lebih jasa lagi gitu Terus Gak rasa lembarnya aja gitu Bilang Kalau emang kebiasaanmu nge-trem-trem Ya udah lakuin Sering banyak kick out Itu berguna juga buat tim Oh enak juga ya dia Jadi bener Memaksimalkan ya Memaksimalkan Apa yang Sukanya memainkan Oke Nah Kalian ini tuh Sebenernya kan kalian Ntar playoff ketemunya Love lagi nih Dan kalian sebenernya Di season Udah mengalahkan mereka Dua kali ya Tapi kalau Untuk Devin sendiri Kan pasti tau lah Pas playoff nanti kan Semuanya berbeda lah ya Gak akan sama Apalagi juga Kalian ada break Satu bulan Ini agak tricky sih Satu bulan ini Karena kan Ritmenya mungkin bisa hilang Dan Pasti tadi gak susah Kayaknya kalau mencari Lawan-lawan tanding Lawan-lawan sparring Kayaknya kan susah juga Tapi Kalau menurut Devin sendiri Tim Love itu yang berbahaya Apa sih selain Jemar ya Kalau Jemar pasti bahaya ya Semangatnya mereka sih kak Gak mau kalahnya mereka itu Wah luar biasa Jadi Gak mau kalah ya Gak mau Iya Kayak Matuk Bener-bener matuk Nah Dan Iya terus Kalau main tapi 2-0 Tapi ini Apakah udah ada warning Dari Coach David Singleton Tentang Jangan terlalu percaya diri dulu nih Iya Jangan menengah gitu Dia bilang Dia bilang ya Playoff itu beda Playoff itu beda Sama regular season Kalian libur berapa lama ya Bapak 2 ya Sebelum latihan lagi Seminggu 2 gak Seminggu 2 Oke Habis itu kalian balik lagi ya Habis itu untuk latihan Untuk melakukan playoff Kalian persiapannya Berarti di Jogja nanti Di Jogja Oke Devin Sekarang kita mau mengenal Tentang lu Lebih jauh lagi Kalau gak salah lu punya Sudara laki-laki Apakah kakak lu Yang juga bermain basket Evan ya Apakah Evan ini Ada rencana Untuk masuk ke IBL juga Untuk join adiknya Di BPJ Katanya dulu jago banget Katanya duitnya Kayaknya enggak deh kakak Udah kerja kakak Oh kakaknya udah kerja Nah Gue juga denger-dengar Lu Dulu sempet DBL juga ya JRBL atau apa Ada ceritakah Tentang JRBL Tadi ada yang DM gue Tentang Devin Suruh ceritain tentang JRBL Katanya jago banget Atau apa gitu Ada cerita yang menarik kan Di JRBL dulu JRBL sama DBL sih Ama DBL JRBL yang menarik sih Ya waktu itu aku Kayak apa ya Pokoknya paling banyak Kalau ada jaman SMB Namanya anak SMB MVP Iya waktu SMB Eh enggak enggak Gak MVP malah Belum dihubungin itu Gak MVP terus tinggalnya menang malah Oh oke oke That's good Kamu tuh main basket dari umur? 3 SD 3 SD Wow Dulu main basket Apakah gara-gara ngeliat Apakah gara-gara ngeliat kakak? Enggak di deket lapangan itu Ada lapangan basket ya Oh oke Di deket rumah ada lapangan basket Apa yang membuat kamu tiba-tiba jadi Suka banget sama basket? Nampun DBL sih kak sebenernya Kok rame gitu Banyak yang ngeliat Terus banyak yang support gitu Sebenernya telah akunnya DBL pertama kali dulu Wah memang ya DBL ini nih Banyak membuat Anak-anak pada pengen main basket sih So that's good Nah kamu umur berapa tahu kalau kamu itu pengen jadi pemain profesional? Mulai habis DBL All Star itu Bisa diceritakan kira-kira pemicunya apa? Pemicunya karena ya kayak Satu ya penasaran mungkin ya Untuk itu Terus kedua Kenapa harus Aku harus memanfaatkan potensial yang ada gitu kan Maunya sih gitu Siapa sih yang gak mau hobi dibayar itu kan? Iya bener banget Bila kan gitu kan Gitu sih Oke Terus kamu mimpinya di basket? Mimpi terbesar? Timnas selamat Amin Nah kemarin kan juga kamu sempat lawan Timnas Junior nih Wah ini kan sepantaran nih Pak menurut kamu Indonesia Patriots gimana nih? Keren sih Kak Pemain-pemainnya sama pelatihnya Sistemnya mereka juga Keren banget Kak Wah ini kayak bentar lagi harus dipanggil lah Kalau Samuel Devin ntar jadi rookie of the year Harus masuk Indonesia Patriots juga Tapi ntar BPJ-nya gak ada pemain nih Tapi gue doain sih Lo bisa masuk ke Tim Nasional Indonesia nantinya Dan Kalau gitu Lo mau latihan basket sekarang ya? Wah kita Iya masih latihan Kak Ini masih di pinggir jalan gak? Masih di pinggir jalan Ini jangan di pinggir jalan Ntar diomelin orang di pinggir jalan Tapi Samuel Devin Thank you so much ya Untuk waktunya Sudah mau di interview Walaupun ada di mobil Sorry merepotkan Santai Kak Santai Kak Dan sukses selalu Untuk IBL playoffnya Semoga Lancar-lancar Dan juga bisa lolos Nanti melangkah jauh di IBL playoff So Semuanya jangan lupa Untuk selalu support Samuel Devin Ini calon rookie of the year Dan ini pilihan gue Gue udah bilang Pokoknya gue akan memilih Samuel Devin Sebagai rookie of the year Gak mau tau Pokoknya gue bilang Harus menang Dan Jangan lupa untuk support BPJ Dan juga pasti Pantau terus ya Perkembangannya mereka Ini salah satu tim muda Yang berbakat sekali So Samuel Devin Thank you so much Ada kata-kata Yang feel to fans ya Terima kasih aja Buat semuanya Yang udah mendukung Saya dan BPJ Semoga di musim ini BPJ bisa mendapatkan Haskan terbaik Minimal semi-final lah Amin Bisa Itu pasti bisa banget So thank you so much Semuanya yang sudah nonton Dan jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Sampai jumpa di video berikutnya Peace